Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh eh ada salah satu channel YouTube yang bertanya bertanya eh menyet apa namanya ya mengetek saya minta kitab bahwa saya mengatakan Ubaidila bukan durian Nabi Masya Allah yo suruh kopya saya ternyata siap-siap ya sudah eh saya perasaan saya tidak pernah mengatakan Ubaidila bukan durian Nabi ya hanya waktu itu saya mengatakan bahwa kan saya lagi ini memapa namanya kepentingannya menghargai teman-teman yang percaya atau matron wali songo ke ada matron karena saya menghargai sebagian teman-teman yang mengatakan wali songo dari ada matron yang dikatakan nanti juga terputus saya bela bahwa walaupun misalkan pakai ada matron tidak akan terputus gitu bahwa alwi gitu ya leluhurnya daripada ada matron itu alwi itu tersambung kepada Rasulullah SAW tapi jalurnya bukan lewat Ubaidila menurut saya tersambung apa namanya saya memakai salah satu manuskrip tentang Al-Haddad ya tersambung tetapi jalurnya beda menurut saya jadi alwi bin bin Aisyah bin Muhammad al-Azrok kakaknya Ahmad al-Muhajir jadi menurut saya keturunan kakak nah sementara menurut Rabbi Ta'ala Wiyah dan beliau-beliau para habaib kan keturunan adiknya Ahmad al-Muhajir hanya bedanya itu dan perlu diketahui kemarin di benda kerab itu hasil daripada diskusi itu kesimpulannya salah satunya karena pembelaan saya ini kepada saudara-saudara atau matron selain juga apa namanya tengku yang dari Aceh itu walaupun beliau mengatakan tidak ada tidak ada apa namanya tercatat tapi beliau berbeda kan kesimpulannya dengan Kemaduddin jadi ya ya kadang orang-orang itu kadang misalkan saya kan ada di Na'at ada orang yang memojokkan Na'at padahal di Na'at itu ingat ada yang Husnuddon ada yang percaya kepada Sadeba Alawi macam-macam jadi tidak bisa mengatakan yang misalkan tidak suka dengan Kemaduddin kemudian memojokkan Na'at itu itu keliru itu ya itu sebetulnya saya sudah selesai ini tidak mau bahas lagi tentang Nasab tapi ada Youtube itu mengetek saya jadi itu dan tengku Aceh itu kemarin itu tidak bisa mengatakan kesimpulannya Sade Alawi ini kemudian di Hakulia kini terputus kenapa? karena ya ada manuskrip yang dari dari saya itu dan sudah saya jelaskan bahwa misalkan mau disanggah dengan Bahrul Ansab itu kan abad sembilan sementara abad sembilan itu sudah sudah di apa namanya ya ada semacam kesepakatan untuk hanya melewati Alwi bin Ubaidillah padahal masih banyak ya ada ada berapa jalur begitu sehingga ketika itu sudah tidak ditulis lagi jalur yang lain nah itu ya dan kembali lagi ke Youtube yang ngetek saya saya tidak pernah mengatakan Ubaidillah bukan Duria beliau adalah juga InsyaAllah Duria Rasulullah Rasulullah Tetapi jalurnya bukan ke Ahmad Al-Muhajir Ubaidillah bin ... sampai kepada si Dina Hussein juga gitu ya tetapi anaknya Ubaidillah ini beda tidak ada tidak ada tidak ada alwi namanya dan Ubaidillah ini banyak ya jadi jangan apa namanya saya tidak pernah mengatakan terputus kan saya bilang saya ini bagian dari yang Husnudol tetapi ketika ada orang yang meragukan Wali Songo tentu saya bantah jadi kita ini ewe pake ewe ya sebetulnya saya ini juga gak enak juga mengeluarkan itu kenapa karena saya ini kan bagian di luar dari keluarga Habib para Habaib nah nanti para Habaib juga wah ini kok lancang ini menunjukkan silsila Habaib yang lain kamu ini siapa kan bisa gitu tetapi saya terpaksa mengeluarkan versi itu kenapa karena untuk menghormati saudara-saudara kita yang percaya atau matkhon nah artinya apa maksud saya ini begini Wali Songo ini tidak bisa dinafikan dari segimana pun